Intro Sebagai mana biasa di setiap tahunnya di bulan suci Ramadan Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Pendidikan Kota Sibolga Menggelar event tahunan festival dan lomba di bidang keagamaan Islam Dalam kegiatan Ramadan Fair Yang bertujuan untuk memeriahkan bulan suci Ramadan Serta meningkatkan ketakuan para peserta lidik Untuk lebih mencintai agamanya Kegiatan tersebut dimulai dari tanggal 9 Mei atau hari keempat Ramadan Dan berakhir pada tanggal 29 Mei 2019 atau hari ke-25 Ramadan Ya, jadi sebagaimana biasa tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Pendidikan dan Kota Sibolga Memeriahkan festival dan lomba dalam rangka Ramadan Fair Di pelataran Masjid Agung Sibolga Besertanya mulai dari siswa-siswi paut, SDMI, SMP-MTS, SMA-MISMK dan remaja atau masyarakat umum Tujuan umumnya adalah untuk memeriahkan Ramadan itu Sekaligus juga dalam rangka meningkatkan ketakuan para peserta lidik kita Agar lebih mencintai agamanya Sehingga karakternya akan lebih baik Ada sembilan jenis lomba pada tahun ini Mulai lomba pildajil, lomba pidato, kemudian apalan ayat pendek, salat berjamaah dan seterusnya Diharapkan dengan diadakannya event tahunan tersebut Dapat menciptakan generasi muda Islam yang berkarakter dan mencintai agamanya Karena dari 18 pilar pendidikan karakter Yang paling utama adalah sifat religius Rizky Ramadan, NWSTV memberitakan